Kali ini, dua analis dan caster kita memilih RRQ. Akankah sang Raja dari Segara Raja akan memenangkan di game yang pertama? Langsung saja kita masuk di match yang pertama di MPL Season yang ke-7 di hari Sabtu. RRQ versus Geek Fam Reefam. Geek Fam Reefam. Iram mainnya begitu ya. Iya. Geek Fam Reefam. Oke ini waktunya juga untuk kalian di luar sana RRQ Kingdom dan juga pendukung dari Geek Fam. Langsung aja banjirin kolom komen kita dengan komen-komen positif kalian. Sok atuh kita lihat sekarang karena Albert-nya berfokus untuk bisa mendapatkan purple buff yang pertama. Dan Zune sudah mulai masuk ke bagian dalam. Tapi Freeze di bagian belakang memberikan sebuah backup-an. Untungnya berspireball dari Freeze masih bisa dielap oleh pemain dari RRQ Hoshi. Kalau menurut gue pribadi tadi agak sedikit ragu-ragu yang dikeluarkan oleh tim dari Geek Fam. Tapi fisiko bakal ada di guys depan. Bakal ada satu buah sebelum di depan sana berspireball dikeluarkan. Albert mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle. Dan gak gentar sama sekali. R7 membantu Karo seorang Prinsa. Dampakan harus tumbang. Oh my god. Dua player dari tim Geek Fam harus termakan begitu saja. Terlalu lama berputar-putar dengan darah juga yang gak begitu banyak. Apalagi tadi ada Mathilde dengan Soul Bloom. Tiga bulir aja memberikan efek seperti itu. Walaupun ada space yang tercipta di bagian atas untuk Renvi bisa mendapatkan dari itunya. Oh, no, no, no. Di arah top lane Renvi memilih untuk mundur. Terlebih dahulu ada Finn di depan sana bakal dibuka ringparismennya. Tapi ternyata hanya surprise. Ngaget, ah kaget-kaget doang tuh. Ini gede-gede banget badan berdua ya. Yang satu ban, yang satu kuda ya ampun. Berantemnya mau petinju. Tapi apakah seorang Ipin akan kuat di sana? Karena di arah top lane Albert dan juga Skylar bahkan standby banget. Adam memilih untuk melakukan satu buah semburan ke arah gold buff. Kalau menurut gua tadi kalau dia paksa sembur ke arah gold buff. Itu kemungkinan besar masih bisa dapat. Masih bisa dapat ya, cuman ya balik lagi ada geraguan-geraguan yang terlihat. Namun untuk Bebio sendirian aja masih melakukan dash. Oh belum ternyata maju lagi ke arah turtle-nya. Cuman yang di stun untuk Kaline adalah high loss dengan darah yang cukup tebal. Renvi langsung nabok, electo final buff dikeluarkan. Terlihat langsung turtle-nya agak bisa diambil. Tapi Albert... Tapi lihat retribusennya dari Albert terpakat. Dapetin satu poin tambahan dari Albert. Menuju ke arah belakang, Bebio bisa kena tol maut. Onik dikeluarkan begitu saja. Satu buah tondokan dan swap test. Double kill dapatkan oleh seorang Albert. Wow, tertinggal kehilangan momen. Habis sudah gifam di area turtle, Profesor. Timing-nya sih. Aku sih mikir di timing-nya loh. Dia datang bener-bener di momentum yang tepat. Dia langsung slash dan dia langsung dapetin satu buah retribusen. Setelah itu dia dapetin turtle, bahkan double kill. Ini pertukaran poin kita tidak adil sama sekali. 4-1 bahkan dari poin kill-nya. Tapi bakal sampai di ejam-ejam langsung dibuka Glorious Pathway. Red carpet dikeluarkan begitu saja. Tapi pada mundur dari Geekvamp, takut semua kelimpungan. Ketika Glorious Pathway dibuka oleh seorang Pipin. Oke. Tiga orang tadi berada di area mid. Sementara itu dua orang masih tinggal di bagian belakang. Dan juga Baxia balik lagi untuk item-nya Prof di awal-awal. Ya di awal-awal bahkan kalau misalkan kita melihat dari Albert-nya sendiri. Dia sudah sangat worth it dengan satu buah. Ya mungkin kita tahu sendiri lapor macet. Tapi Albert bakal sebut banget untuk ditumbangkan sekarang. Dia yang bakal lebih-lebih kuasa. Dan Yes! Benar. Ada seorang Pipin yang dapetin satu poin dan Albert. Bakal coba tuh dapetin satu buah. Parpo Bob dimiliki Baby. Tapi untungnya Benedetta. Tanpa Parpo Bob bagaikan dia tanpa aku. Enggak masalah. Masih ada yang sekarang. Sekalian. Semen gue belajar nikung. Sekalian curhat. Aduh ya Allah sabar gue sabar. Sabar ya. Ini ada Kang Cumi di bagian dawah. Masih ngeliatin aja dari jauh. Gak ada kelompang yang udah disabet-sabet. Skylar. Jujur ya. Kalau ngomongin masalah Ling. Kita tahu sendiri Ling punya Tempest of Blade. Jangan sampai tapi ketika dia dari Albert-nya. Gak punya Tempest of Blade. Dan dia kena jalan becek dari Baby. Wah itu sakit banget sih. Jalan becek. Ling itu walaupun udah pakai sepatu. Mau sepatuin tau kan. Jalan dia tetap lele. Tapi ternyata sus. Makan dipaksa dengan Kaiding Wine. Berasal diamankan. Begitu saja. Kick fame. Revame. Bahkan kalau menurut gue kali ini. Dia tidak memberikan performa terbaiknya. Permakan loh. Kenapa? Karena. Di early game biasanya. Geek fame itu mendominasi. Dengan adanya Frieza. Tapi bahkan Frieza kali ini tak berdaya. Karena dia tahu. Dia menggunakan seorang Valir. Benar sekali. First Blood tadinya. Kalau dari data kita. Tadi gila banget loh. Mencoba dipaksa. Albert is coming. Flicker dari keluarkan. Albert masih ada satu. Buatnya Masa of Blade. Renvi masih coba ditumpangin begitu saja. Tapi ternyata tergampar oleh Bandalem. Lumayan Perin dari badannya. Dan next skill. Is real. Gak digunakan ke arah belakang. Sekarang Baby. Sekeratul Maut. Akankah Albert datang. Lihat Albert is coming. Hei hei. Albert is coming. Kali ini. Salah salah salah. Albert pilih untuk mundur. Terlebih dahulu. Tapi Saiko masih mau lebih. Dan Bebiu selamat. Bebiu still survive the top land. Bebiu masih bisa pulang. Walaupun dikejar oleh Bandalem di bagian belakang. Untung gak ditabok pake velg 17 inch ya. Karena itu pastinya. Memar banget pak. Gede banget. Kanan kiri. Tak aja sekali. Oke ini itemnya Profesor. Endless battle incoming kayaknya. Bakal dari Albert. Tapi kali ini dari Bebiunya sendiri. Ini benar-benar under banget dari farmingannya. Bahkan kali ini harus diperhatikan. Mulai pelan-pelan harus ke arah Skylar. Skylernya dapetin stack banyak banget dari tadi. Tidak terganggu. Dan bahkan walaupun Renvinya dapet brute force. Tapi dia belum bakal bisa join the fight. Wow. Udah sekarang untuk purple bugnya udah. Wah gila. Wow. Trigger disiplin. Retribution. Gak bebiu bagus banget mainnya. Kalau lu liat itu high mechanical. Diangin dari damage yang disebab dari Sorok Skylar. Pakai final blow. Dan dia langsung masuk ke luar. Rumput kenapa? Biar dia gak kena damage. Tapi ternyata sayang sekali. Satu retribution memberikan damage. Yang kecil tapi impact. Iya. Bagaikan chat kamu lagi apa semangat ya. Waduh kamu lagi apa semangat ya. Simple tapi impact. Iya simple tapi impact. Bener Pak. Pasti. Kamu jaga kesehatan ya. Iya. Kecil tapi berharga. Iya. Balik lagi Pak. Sesuatu yang besar bisa di kalahkan dengan sesuatu yang kecil. Gak ingat juga jangan lupa. Sesuatu yang berasal itu berasal dari yang kecil. Tapi Albert dapat dia lagi. Satu luar retributionnya. Ini. Ini ada yang ngomong-ngomong. Oh iya temen gua. Jojo dia pemerhati juga. Pemerhati lingkungan. Dia bilang. Arakiyoshi selalu melahirkan player-player jungler yang jago banget gunain retribution. Bener. Kayanya ya. Gak tau kenapa. Ini kalau asumsi gua aja. Iya. Kayaknya emang tiap latihan atau tiap scrim bener-bener diwajibkan dengan mengurangkan retribution si lasitnya. Terhadap turtle dan juga loresnya. Gak gua gak tau. Itu kenapa. Karena liat dari scene segala macem itu ngeri-ngeri banar. Tapi kali ini liat Albert berhasil dapetin satu buah turtle. Retributionnya dari toso. Kan. Kayak setiap turtle. Setiap apapun itu. Lasitnya pasti pake itu. Pake retribution ya. Nah. Araki. Junglernya selalu. Siap apapun itu. Retrie ini jago banget. Bahkan yang gak bukan jungler aja. Jago juga pak. Si Finn coba liat. Kadang gak pak. Mau pake hero apa. Hero mage juga. Dia nyolong-nyolong juga pak. Tapi retrinya gak sekolah sih. Tiba-tiba retrinya gak sekolah. Sama timingnya sih. Tiba-tiba dia dateng loh. Freestyle retri. Retrinya bener-bener kayak. Berkali-kali masalahnya. Ini berkali-kali semua. Semua. Semua player-player. RRQ yang di MPL Hoshi. Nah nah nah. Ini dia. Kita bakal liat ada. Perbandingan jungler. Dari. Albertnya tiga. Dengan babywaynya tiga. Iya. Kalau misalkan kita melihat dari kill participationnya juga. Memang. Albert. Lebih sering melakukan killnya. Daripada babyway yang memang. Bahkan join untuk. Teamfight. Mendapatkan assist. Kill participation. Tapi balik lagi. Dari segi gold dan KDI nya. Memang Albert lebih tinggi. Apalagi untuk sekarang. Dia bahkan belum tumbang sama sekali. Dan. Kayaknya bakal lebih owning lagi. Kalau seandainya dia bakal mengamankan. Nanti Lord yang pertama. Oke. Ini dia. Yang cuma bakal diambil oleh seorang Albert. Terlebih dahulu. Sepertinya bakal coba dipasar di belakang sana. Kalian bakal sabar terlebih dahulu. Albert yang objektif gaming. Gak betul apapun yang terjadi. Sekalian tertangkap oleh seorang Suns. Tapi KID went. Karena belakang. Revy langsung ngeluarin Adam. Satu badai Delicate. Untuk mengelamatkan sang Suns. Dan berhasil. Setidaknya at least. Dari seorang Suns. Tidak ditumbangkan begitu saja. Albert. Ingat. Masih ada Tempel Soblet. Tidak boleh terpaksakan oleh seorang Geek Fam. Mereka harus mundur terlebih dahulu. Dan. Kalau kata Kornet. Cry baby cry. Cry baby. Berani banget. Risa sendirian. Dorong pakai burst fireball. Ada sharing torrent lagi. Dan sekarang kita lihat Bak Siata. Tinggal dipakai bakal sendirian. Untungnya masih bisa kabur. Masih bisa berangkat. Ada Link juga yang dekat dengan dia. Tapi Baby U masih mengumpulkan farmingan. Demi farmingan. Agar bisa mendongkrak goal yang dia milikin. Kalau gue lihat kali ini. Ini lane nya disiplin banget sih. Ya ampun. Gue agak. Melihat sedikit berbeda dari seorang Albert ya Profesor ya. Iya kalau misalkan melihat dari. Iya misalkan melihat dari. Cara dia ngerapihin landing facenya emang bener-bener. Ini bahkan lebih dari kata disiplin. Dan hindarinya juga dia bener-bener tenang banget. Gila. Dalam keadaan yang terburu-buru. Ultimate juga masih ada. Dia bener-bener kayak. Ya udah sandai aja. Dia balikin. Dia balikin. Bahkan Baby U yang harus pulang. Baby U yang harus pulang kali ini. Satu Davion Sword tadi. Dan damage deal terbesar bahkan dikeluarkan oleh seorang Psiko. Kali ini dua player dari tim Arachiosi. Sudah berada di arah pit Lord Papulo. Iya. Melihat potensi seperti ini. Geek Fam. Sepertinya gak akan bisa untuk dapetin satu buah Lord dari Arachiosi. Sulit tau. Untuk bisa masuk ke area tengah aja. Mereka udah kayak kesempatannya kecil banget. Apalagi bisa masuk ke dalam area dari Lord. Dan sekarang tanpa ada gangguan. Tanpa ada hambatan. Sebelas satu poin kill. Dan Lord pun untuk mereka tapi. Hmm. Tas-tas di depanmu kau. Be, be, be. Satu player lagi. Sebut satu player yang retributionnya kuat juga di MPL. Sebut satu player. Sebut satu player. Selain Albert. Hmm. Siapa ya? Retri yang kuat. Versik. Yes. Versik juga apa ya? Ya, ya. El Classico berarti nanti kita bakal lihat lagi ya. Oke. Karena waktu itu aja. Albert juga masih suka curi-curi dari Versik kan? Iya. Itu diadu seru banget tuh. Dua-duanya Retri. Kayak terakhir kali. Tadi aku sempat pengen ngomong Sans. Tapi Sans juga pernah keculik sama Versik soalnya. Oke, oke. Kalau gitu di area bottom line. Bebo dipaksakan sampai pulang. Belum pakai ultimate. Baru dicolok-colok pakai deviance swordnya. Halo, halo Bandung. Halo Bandung. Langsung ngepulang. Salah lah. Salah nah ada cuy. Salah nah ada ya. Tolong. Tapi kita bakal kembali ke game dulu. Di area top line sana. Minion sudah menuju karena ini bintang taran. Bersama dengan Bapak Allah terhormat. Midlane berhasil didapatkan. Super Minion ditinggal yang berbeda. Bahkan Albert berhasil mendapatkan solo kill. Di area bottom line. Apa yang terjadi? Aya, naun. Tanpa ada tepa top line. Dikulang kami kita saja. Dengan Dewan karena belakang. Ada yang dituju. Gak melihat apa yang terjadi. Ada sakar buru. Tapi ternyata legendary didapatkan oleh seorang Albert. Sekali lari kami mengisap Adam. Dan ternyata takoyakinya harus down kali 50. Yup, Albert nya down. Namun sekarang Lord nya sudah mulai masuk ke bagian dalam. Hanya saja. Bisakah mereka untuk mempertahankan. Karena masih ada Wave Minion yang harus dihilangkan. Mereka pun masih memiliki Wave Minion. Oracle sekarang milik dari R7. Bisa bertahankan. Seperempat lagi Bestar darahnya bisa dihajar. Namun Araki Osi memperbesarkan kemungkinan. Agar mereka bisa memenangkan. Ini bercana. Wow. Lihat. Udah mulai datang dari 3 Wave yang berbeda. Tapi Renvisa keratul mouth. Dilempar begitu saja. Retribution bahkan final ball. Harus dikeluarkan. Karena disini. Dari Geekvamp ingin mempertahankan base mereka yang tinggal secara harapan. Inilah definisi. Berjuang sampai akhir. Jangan pernah menyerah sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah menyerah sampai janurku itu ya. Sudah naik pak ya. Yang penting selagi belum naik. Tabrak dulu pak ya. Oke. Ini. Lihat. Betapa profesionalnya mereka. Betapa hebatnya dari Geekvamp. Gak peduli apapun yang terjadi. Gak peduli seberapa tipis base yang mereka miliki. Mereka bakal melakukan semaksimal mungkin untuk mempertahankan base mereka. Wild play for Geekvamp. Beda. Wild. Wild. Kenapa tadi ada. Wild. 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 Wild.